Halo teman-teman Assalamualaikum, ini adalah Xiaomi Redmi 4X yang saya miliki yang sudah lama sekali tidak pernah saya gunakan terakhir kali saya menggunakannya adalah untuk demonstrasi official update custom room Lineage OS versi 21 teman-teman ya Android 14 dan sekarang saya akan melakukan upgrade dari Android 14 ke Android 15 secara manual malam ini saya akan melakukan upgrade dari LOS 21 Android 14 ke LOS 22 Android 15 namun disini saya tidak bisa melakukan dirty upgrade teman-teman ya saya harus melakukan clean upgrade karena versi LOS 21 yang saya gunakan sekarang ini adalah rilis official sedangkan LOS 22 yang akan saya gunakan adalah rilis unofficial jadi tidak bisa dilakukan dirty upgrade teman-teman oke sekarang saya akan masuk dulu teman-teman ya Nah kalian lihat teman-teman disini terjadi error pada Google Play Store atau Play Service ini teman-teman ya sangking lamanya tidak digunakan dan paket Google APPS tidak diupdate teman-teman Oke akan saya abaikan saja karena saya akan langsung melakukan update nah perhatikan teman-teman disini Xiaomi Redmi 4X yang saya miliki ini masih menggunakan Android 14 teman-temannya dan juga rilis LOS versi 21 teman-teman ini yang dirilis pada 2024 pertengahan teman-teman mungkin sekitar bulan 6 atau bulan 8 kalau tidak salah sedangkan untuk berkas-berkas yang diperlukan saya harus mengganti custom recovery dan juga custom room yang sudah saya siapkan pada flashdisk teman-teman ya jadi saya sudah mendownloadnya terlebih dahulu saya sudah menyimpannya di flashdisk untuk link downloadnya kalian bisa melihat pada kolom deskripsi dan sekarang saya akan mengaktifkan fitur opsi mulai ulang lanjutan teman-teman dengan fitur ini saya bisa merestart ponsel tanpa harus menggunakan tombol kombinasi maksudnya merestart dan saya akan masuk ke mode tertentu entah itu fastboot atau recovery jadi disini saya bisa langsung klik lalu memilih teman-teman ya kalian bisa lihat ada beberapa pilihan yang ditampilkan oke langsung saja saya akan masuk ke recovery teman-teman peringatan bahaya video ini hanya sebagai sarana edukasi semata aktivitas ini mengandung risiko tinggi dapat merusak perangkat secara permanen melakukan dengan sadar dan tanggung sendiri risiko jika terjadi kedagalan oke sudah masuk ke mode recovery disini saya sudah menggunakan recovery TWRP namun ini versi 370 untuk Android 11 teman-teman ya karena saya akan mengupgrade ke Android 15 jadi saya harus mengupgrade juga TWRP yang digunakan oke saya pasang USB flash disk kemudian saya pilih mount untuk menautkannya ke smartphone agak lama teman-teman Oh sudah oke nah sudah teman-teman Oke saya kembali kemudian saya install lalu saya pilih select storage disini saya beli jspotg kemudian ini dia teman-teman saya simpan di folder los disini tidak kelihatan jadi saya akan mengetuk install image oke ini dia teman-teman custom recovery yang akan saya pasang versi 301 Android 12 untuk kernel 419 teman-teman ya jadi LOS yang akan saya gunakan ini menggunakan kernel 419 saya ketuk saya pilih recovery kemudian saya usap saklar ke kanan untuk memulai setelah selesai proses flashing custom recovery TWRP terbaru saya kembali ke beranda kemudian mengetuk reboot lalu merestart ponsel ke mode recovery lagi teman-teman ini untuk menggunakan program recovery yang baru saja dipasang dari sini program recovery sudah ganti teman-teman ya dari yang tadinya versi 370 sekarang sudah ke versi 371 selanjutnya TWRP meminta sandi untuk bisa masuk teman-teman ya jadi disini saya masukkan sandi layar kemudian mengetuk OK dan TWRP mulai memproses partisi di dalamnya oke kita tunggu saja sebentar nah sudah selesai teman-teman sekarang untuk melakukan pemasangan dari LOS official ke LOS unofficial dan ini untuk menghindari bootloop teman-teman ya jadi yang pertama saya akan melakukan format data teman-teman disini saya ketuk wipe kemudian addpan lalu disini saya akan memformat semua partisi teman-teman ya kecuali micro SD dan USB OTG setelah oke maka saya geser saklar ke kanan untuk memulai proses format setelah ini saya kembali lagi teman-teman setelah proses pemformatan selesai saya kembali kemudian mengetuk format data memasukkan yes selalu mengetuk ok lalu mengetuk ok untuk memulai proses factory reset nah sekarang semuanya sudah selesai teman-teman ya jadi saya kembali lagi ke beranda saya ketuk reboot lalu saya pilih recovery untuk merestart ponsel ke recovery kembali hal ini saya lakukan hanya agar TWRP dapat merepress daftar partisi teman-teman ya atau pemartisan terbaru yang baru saja di format teman-teman agar saat proses flashing tidak terjadi error proses wipe data yang saya lakukan tadi itu menghapus semua data di ponsel teman-teman ya jadi jika kalian memiliki data yang penting sebaiknya lakukan backup dulu oke sekarang sudah masuk ke peranda TWRP lagi langsung saja saya ketuk install kemudian saya beli select storage saya beli USB OTG kemudian masuk ke folder LOS disini langsung saja akan saya ketuk file room LOS versi 22.1 teman-teman ya ini dirilis 2025 bulan 1 tanggal 16 teman-teman masih fresh langsung saya klik kemudian saya geser saklar ke kanan untuk memulai proses flashing proses flash LOS 22.1 pada Redmi 4X ini memakan waktu yang cukup lama teman-teman ya jadi jika teman-teman mengikuti video ini sebaiknya teman-teman melakukan charging penuh kalau bisa teman-teman atau minimal 80% ya jadi lakukan charging terlebih dahulu hingga 80% sebelum melakukan flashing hal ini untuk menghindari ponsel mati saat proses belum selesai teman-teman karena jika itu terjadi maka ponsel akan mengalami bootloop dan disini singkatnya proses flash sudah selesai dan langsung saja akan saya coba masuk ke sistem teman-teman ya apakah berhasil atau tidak tapi disini sebelumnya saya akan melepas USB OTG dulu teman-teman ini untuk menghindari kemungkinan terjadi masalah saat ponsel melakukan boot pertama kalinya oke langsung saja saya kembali ke beranda mengetuk keribut lalu memilih sistem sudah masuk ke pengaturan awal LOS teman-teman jadi ini proses bootingnya ternyata tidak lama sekali teman-teman ya biasanya setelah flash prosesnya sangat lama namun kali ini pada Android 15 ini cukup cepat teman-teman tidak berlama-lama selanjutnya disini saya pilih bahasa teman-teman saya pilih bahasa untuk memudahkan proses setup pertama kali teman-teman ya kemudian saya ketuk berikutnya sim hilang biarkan saja teman-teman ketuk berikutnya kemudian saya pilih lewati teman-teman untuk menyiapkan secara offline karena kalau online itu prosesnya akan lama sekali tanggal dan waktu akan saya atur nanti jadi saya ketuk berikutnya kemudian pulihkan aplikasi tidak layanan dan lokasi tidak disini saya matikan layanan lokasi teman-teman ya untuk menghemat baterai dan agar smartphone tidak panas kemudian perbarui LOS recovery disini jangan dicentang teman-teman kalau dicentang nanti program recovery akan diganti oleh recovery LOS oke kemudian disini saya bantu tidak setel pin lewati kemudian saya ketuk lewati lagi lalu tema gelap berikutnya dan selesai teman-teman ini sangat cepat oke sudah selesai dan sekarang smartphone sudah siap untuk digunakan disini sebelum melakukan apapun yang pertama adalah saya merubah setelan rotasi layar teman-teman ya rotasi saya aktifkan saya matikan semuanya kecuali rotasi 90 derajat teman-teman karena saya menggunakannya dalam dengan mode landscape hasilnya seperti ini teman-teman ya oh ya teman-teman disini saya tidak memasang Google Apps teman-teman ya jadi LOS 22.1 yang saya gunakan sekarang pada Redmi 4X ini eh tanpa Google Apps teman-teman tanpa Playstore dan lain sebagainya karena saya hanya akan menggunakan ponsel ini sebagai mobile internet saja teman-teman ya jadi saya tidak memerlukan aplikasi yang lengkap atau yang berat teman-teman karena itulah saya memutuskan untuk tidak memasang Google Playstore jika kalian ingin memasang Google Playstore di dalamnya kalian bisa mendownload paket Google Apps pada link yang saya sertakan di kolom deskripsi juga teman-teman ya silahkan dilihat dan itulah teman-teman proses yang saya lakukan untuk mengupgrade Xiaomi Redmi 4X dari Android 14 ke Android 15 menggunakan custom room LOS versi 22.1 unofficial teman-teman ya sekali jalan langsung jadi tanpa bootloop bootlupan teman-teman ya semoga bermanfaat dan terima kasih telah mengikuti teman-teman baiklah kalau begitu sampai jumpa lagi pada video yang lain dan wassalamualaikum selamat menikmati